Pemda Lombok Barat masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksana dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan Irbe terkait kebijakan rekrutmen untuk mengakomodir tenaga non-ASN. Pihak Pemda melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, BKD, dan PSDM menargetkan pekan ini pendataan dari semua OPD sudah rampung. Kepala BKD dan PSDM Lombok Barat Jomaludin mengatakan, pihaknya menargetkan pendataan jumlah tenaga kontrak dari semua OPD selesai pekan ini. Data-data dari OPD terkait dengan jumlah tenaga honorer dan kontrak harus sudah diterima BKD. Apa jadi kebijakan rekrutmen tersebut? Artinya tetap juga akan dilaksanakan di Lombok Barat. Ya, kan lapang yang diserat itu kita diminta mendata, membuat semacam pemataan seperti apa ya. Terus diserat itu juga, jika itu mana bisa kita lakukan JPNS, Q3K, maupun untuk jadi tenaga konsorsif. Kan jadi pilih yang diklasifikasi. Sekarang kita dalam hal pendataan sih. Dari data-data yang terkumpulkan, baru kita bisa menentukan apanya kemana nanti. Ditambahkannya, terkait bagaimana pola mengokomodir tenaga non-ASN yang dihapus, menurut dia langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan semua tenaga non-ASN di OPD-OPD. Barulah pihaknya memetakan, berdasarkan pendataan itu kemudian diserahkan ke pimpinan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Nantinya hasil pendataan tersebut dipetakan, untuk selanjutnya dikualifikasi, mana yang bisa diusulkan ikut seleksi CPNS, P3K, atau dengan pola outsourcing. Berbagai pola untuk mengokomodir tenaga non-ASN ini pun belum ada juklak dan juknisnya. Yang jelas, pemerintah pusat meminta Pemda menyiapkan data valid dan real tenaga non-ASN. Setelah ada juklak-juknisnya, barulah bisa ditindaklanjuti seperti apa kebijakan pusat terkait tenaga non-ASN ini.